Intro Halo, ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya sedang berada di Bandung. Tempatnya lagi ada di Kecamatan Lembang nih. Lebih tepatnya lagi sedang berada di kawasan Maribaya. Nah, di video ngetrip kali ini saya lagi mencoba staycation di salah satu resort yang punya pemandangan luar biasa banget karena dikeling oleh pegunungan. Jadi bisa dikatakan hawanya sejuk ya. Namanya adalah Mulberry Hill by The Lodge yang dimana lokasinya ini nggak terlalu jauh dari tempat wisata Maribaya maupun juga Taman Hutan Raya Juanda dan juga dari tempat wisata The Lodge Maribaya. Nah, kebetulan sekarang saya sudah berada di depan pintu masuk jadi kita akan coba masuk aja untuk proses check-in sekaligus juga nanti melihat dan mereview apa saja fasilitas yang ada di Mulberry ini. Yuk! Nah, teman-teman saya baru habis dari lobby. Jadi dari sini nanti untuk menuju ke Cottage maupun juga ke Glemping itu kita harus berjalan lagi ya atau kalau nggak bawa kendaraan karena sudah tersedia tempat parkir di sana. Nah, jadi suasananya di lobby ini asik banget ya. Tradisional gitu. Terus juga untuk tempat duduknya juga enak. Dan di sini kita bahkan dapat welcome drink. Itu bisa diambil di restoran. Restorannya ada di ujung. Nanti bisa kita tempuh dengan menggunakan kendaraan. Dan juga di sini akan diminta deposit sebesar 200 ribu rupiah. Tentunya nanti bisa diambil setelah kita check-up. Kita akan coba review dan juga melihat seperti apa suasana yang ada di kamar yang saya tempati. Nah, sekarang saya sudah berada di parkiran tempat Cottage yang menginap. Jadi pas masuk itu suasananya joglo gitu ya. Kayak berasa lagi ada di Jawa. Dan ini saya sudah masuk kawasannya. Nah, untuk bentuk villanya. Seperti ini dari luar. Jadi ada ukiran-ukiran kayu yang tentunya mengesankan suasana joglonya ataupun juga kesan jawanya kuat banget. Nah, di tengah-tengah sini ini kebetulan ada tempat untuk berkumpul. Ada lapang. Dan di sini totalnya ada 8 cottage. Kebetulan saya dapat cottage nomor 6. Ini ada di atas. Kita akan coba langsung melihat aja dan juga masuk untuk mereview seperti apa nih. Nah, jadi di depan nih ada tempat duduk ya. Terus ini bentuk cottage-nya. Dan kalau misalkan keluar, nah seperti ini nih ya. Jadi indah banget. Sejuk dikelilingi oleh hawa pegunungan di daerah Lembang ini. Kita akan coba cek untuk masuk. Selamat datang di cottage Mulberry Hill by The Lodge. Jadi di sini, ini dia nih ya bentuknya. Di sini ada kasur dengan ukuran king size. Ada kelambunya juga. Terus untuk luas kamar sih cukup luas ya. Jadi di sini ada televisi layar datar untuk fasilitas. Coffee and tea maker. Lalu di sebelah sini saya akan sandal juga. Kalau misalkan di sebelah sini apa nih? Oh, nggak ada apa-apa ya. Untuk lemari di sebelah sini. Dan ini ada kamar mandi. Kita akan coba lihat untuk kamar mandinya. Oke, ada shower teman-teman ya. Terus juga di sini ada washtapel yang cukup luas. Terus untuk toilet di sebelah sini. Dan kita akan coba lihat. Di sini ada tempat nyantai juga nih. Ada kursi. Dan di belakangnya. Wah, ternyata ada dua. Oke, bisa kelihatan. Nah, ternyata ada juga nih tempat untuk nongkrong di belakang. Jadi kalau misalkan ini pemandangannya bisa langsung ke atas bas ini. Oke, wah mantap banget ya. Nah, jadi gimana? Cukup sih ya kalau misalkan ini untuk dua orang. Bisa dikatakan luas banget. Nah, nanti setelah ini saya akan coba juga untuk mereview glampingnya. Yang kebetulan lokasinya ini ada di ujung. Di paling ujung. Dan juga di sini ada namanya Villa Hilltop. Dengan pemandangan 360 derajat. Ini kawasan Bandung ini. Keren banget. Tuh, suara-suara burung yang. Wah, suasananya ini mantep banget ya. Oke, sekarang kita akan coba istirahat dulu. Setelah ini baru kita akan coba keliling lagi untuk melihat suasana yang ada di Muleber Hill ini pastinya. Yuk. Oke, sekarang kita akan menuju ke Resto. Sekali gue juga ke glamping. Jadi, untuk jalan cukup jauh ya. Kita bisa menggunakan kendaraan. Nah, salah satu fasilitas yang bisa dinikmati di Muleber Hill by the Lodge ini adalah adanya RTV. Ya, jadi ini ada di atas. Dan kebetulan ini tempat parkirannya cukup luas juga. Dan sementara itu kalau misalkan kita pengen ke Resto, itu bisa langsung ke atas lagi tuh ke sana. Ada jekusi dan juga ada glamping juga. Kita akan coba ke sana. Yuk. Yuk. Nah, sekarang saya sudah tiba di parkiran Resto. Namanya ada Bali Resto yang benar-benar luas banget. Nah, jadi selain ada tadi RTV, di sini juga ada fasilitas lain, wahana-wahana yang bisa dicoba. Ada panahan, ada trampolin, ada hair rope juga ya. Yang pasti bisa memajakan tentunya pengunjung. Dan yang bikin berkesan di sini, pas pertama datang itu adalah suasana sekali lagi. Ini benar-benar sejuk banget, apalagi dengan pemandangan penggunungan. Di sebelah sana tuh dekat sama glamping. Nanti kita akan coba cek juga, sementara kita akan coba lihat lu Resto-nya seperti apa. Yuk. Nah, sekarang saya sudah berada di Bali Resto. Jadi ini suasananya dari mulai kroten sampai dengan Resto itu kesan joglo-nya kuat banget ya. Dan di sini kita bisa menukarkan welcome drink yang tadi kuponnya sudah kita dapat pada saat check-in di resepsionis dengan minuman yang seger, ada juice ataupun juga minuman hangat. Dan tentunya di sini juga dipakai untuk sarapan. Suasananya ini ada outdoor, ada yang indoor juga. Pokoknya mantep banget lah. Nanti kita akan link abis ini menuju ke glamping karena kebetulan dari sini tempatnya dekat banget. Nah, sekarang saya sudah tiba di glamping Mulberry Hill. Jadi bentukannya warna merah seperti ini, sederhana ya. Dan di dalamnya itu ada kasur, terus juga ada beanbag dari saya coba cek. Kebetulan nggak dapet nih, karena lagi full book. Jadi dapetnya yang cottage. Dan di sini totalnya ada 10 glamping. Jadi untuk Mulberry Hill sendiri luasnya ini ada sekitar 10 hektare ya, luas banget. Jadi totalnya di sini selain ada glamping yang jumlahnya 10, ini juga ada cottage, terus juga ada villa hilltop. Jadi dengan pemandangan 360 derajat ya, melihat pemandangan di sekeliling, terutama yang ada di daerah lembang ini. Jadi ada yang di bawah juga, terus juga ada yang di sebelah sini ya. Dan ya pasti pemandangannya itu loh, kalau misalkan kita nginep di sini terutama lagi pagi-pagi, sunrise, itu enak banget. Karena pemandangan ke sana itu langsung ke pegunungan. Keren banget. Oke nih, sekarang kita saatnya nikmati suasana yang ada di sini. Sebelum nanti kita coba keliling lagi. Wow, nah gimana? Seru banget ya. Dan juga asik banget suasananya yang ada di Mulberry Hill by The Lodge ini. Jadi tentunya selain kita punya pilihan mau nginep di glamping, ataupun juga di cottage, atau bahkan di villa, ini pemandangannya bener-bener menakjubkan semuanya. Dan di bawah sini nih, ada kebun strawberry juga. Jadi kalau misalkan kita mau petik strawberry, itu juga bisa request ya. Wah, asik banget nih nuansanya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga review-nya bisa membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.